Shalom, jumpa kembali dengan judul pelajaran ajaran palsu jaman noh bagian yang ketiga yaitu aku bermimpi kata pendeta itu, kata pengkutbah itu sederhana kita tahu lewat firman Tuhan dari dua video saya bahwa Tuhan bisa pakai mimpi sebagai sarananya Tuhan berbicara kepada saudara dan saya yaitu pada waktu itu kepada para nabi-nabinya demikian juga lewat penglihatan nah saudara yang dikasih oleh Tuhan padahal sebenarnya Tuhan itu juga bisa berbicara pada zaman sekarang saat saudara mendengarkan kotbah saat saudara membaca firman Tuhan Alkitab-kitab suci kita dan saudara lewat anaknya yang tunggal itu tadi saudara bisa tahu bahwa Yesus Tuhan berbicara kepada saudara dan saya nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lihat lebih dulu kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 7 yang berkata demikian lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah negeb dan ia menetap antara kades dan syur ia tinggal di Gerar sebagai orang asing oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah Allah istrinya dia saudaraku maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman serta berkata dalam mimpi itu kepadanya engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami ada pun Abimelek belum menghampiri Sarah berkatalah ia Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi ia akan berdoa maksudnya nabi itu Abraham itu akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketahuilah engkau pasti mati engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau sederhana yang dikasih oleh Tuhan kita tahu ketika Abraham bawa Sarah dan rombongannya masuk di negeri Gerar Abimelek sebagai rajanya ketakutan itu masih selalu ada di dalam hati Abraham karena pada zaman itu hukum rimba yang berlaku dia takut karena Sarah istrinya yang cantik dia takut orang akan mengambil Sarah dengan membunuh Abraham oleh karena itu dia ngomong sama Sarah Sarah kalau ditanya orang kamu harus berkata bahwa kamu adalah saudaraku nah oleh karena hal seperti itulah Raja Gerar Abimelek mengambil Sarah karena Sarah pun berkata bahwa Abraham adalah saudaranya dengan hati yang tulus Abimelek ambil Sarah tetapi apa yang terjadi Tuhan yang mengutus Abraham Tuhan yang berkata Abraham adalah orang istimewaku adalah tetap adalah Tuhan yang akan melindungi memelihara dan menyelamatkan Abraham Sarah dan seluruh keluarganya saudara di tengah-tengah malam ketika Abimelek tidur Abimelek bermimpi dan Tuhan berkata di dalam mimpi itu tadi kembalikan perempuan itu karena dia punya suami jika kamu tidak mengembalikan maka seluruh isi istanamu akan aku hukum akan aku beri penyakit akan aku bunuh semuanya nah saudara yang dikasih oleh Tuhan tentunya ini mengakitkan Abimelek dan Abimelek bertanya Tuhan bukankah mereka sendiri yang berkata ini bukan suami istri sedangkan aku mengambil perempuan tadi dengan hati yang tulus dan Tuhan berkata justru karena aku tahu kamu punya hati yang tulus aku mencegah supaya engkau tidak berbuat dosa kepadaku kembalikan maka Abraham Nabi itu akan berdoa untuk kamu kepadaku supaya engkau sembuh dan kalian tetap hidup nah saudara yang dikasih oleh Tuhan inilah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dicintai yang diutus yaitu para Nabi oleh karena itu otomatis kalau sekarang ada orang berkata sepertinya dia menjalankan tugas kenabian pasti orang ini adalah orang istimewa di hadapan Tuhan dengan ciri-ciri pada video saya bagian yang pertama orang yang istimewa di hati Tuhan adalah orang yang juga istimewa memperlakukan Tuhannya di dalam hidupnya termasuk nyawa tidak menjadi persoalan masa depan apalagi dia tidak pernah berpikir hal-hal yang duniawi karena dia pun adalah orang yang bukan dari bawah tetapi dia adalah orang yang dari atas karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan yang berasal dari sorga nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita sekarang lihat ayat 17 dan 18 dari bacaan yang sama tadi kejadian pasal 20 lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abi Melek karena Sarah istri Abraham itu nah saudara yang dikasih oleh Tuhan intinya intinya kalau engkau berbicara atas nama Tuhan maka segala yang engkau ucapkan itu akan terjadi akan terjadi jika tidak maka ajaran ini adalah ajaran palsu oleh karena itu saya ingin membuat jemaat menjadi jemaat yang cerdas setiap kali ada pendeta pembicara pengkotbah bernubuat untuk kotamu untuk keluargamu untuk bangsamu jangan siap dulu dicatat dicatat kalau nanti kurun waktu tertentu tidak terjadi berarti ini adalah Nabi palsu dengan ajaran palsu sederhana yang dikasih oleh Tuhan kita lihat sekarang apa yang terjadi dalam hidup yang namanya Yaakob pada kejadian pasal 28 ayat 12 sampai dengan yang ke 17 dikatakan demikian maka bermimpilah ia Yaakob di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malekat-malekat Allah turun naik di tangga itu berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman akulah Tuhan ala Abraham nenekmu dan ala Ishak tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur barat utara dan selatan dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu ketika Yaakob bangun dari tidurnya berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya ia takut dan berkata alangkah dasyatnya tempat ini ini tidak lain dari rumah Allah ini pintu gerbang surga saudara yang dikasih oleh Tuhan mimpi seringkali orang berkata adalah kembangnya bunganya orang tidur tapi tidaklah demikian dengan mimpi dimana Tuhan berbicara kepada seseorang khususnya kepada nabinya sehingga di dalam mimpi yang dialami oleh Yaakob Yaakob merasakan seakan-akan itu seperti terjadi sungguhan pada saat Yaakob tidak sedang tidur dan ada rasa ketakutan lewat mimpi itu dan Yaakob memuliakan kepada Tuhannya nah saudara yang dikasih oleh Tuhan inti daripada mimpi dimana Tuhan berbicara kepada seseorang kepada anda dan saya kepada nabinya atau kepada para pengkutbah itu tadi pastilah di akhirnya semua kata-kata itu mimpi tadi akan digenapi akan terjadi entah terjadi seketika dalam waktu yang pendek atau butuh waktu yang agak panjang sama seperti yang dialami oleh Yaakob ini tadi Tuhan berkata tempat dimana kamu bermimpi akan kuberikan kepadamu padahal Yaakob itu sedang bermalam di battle dan dia hendak pergi ke rumah Laban sebagai saudara daripada mamahnya dia nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lihat sekarang kejadian pasal 35 inilah penggenapan daripada mimpi yang karena Tuhan berbicara kepada Yaakob yaitu 35 kejadian 35 ayat 1 sampai dengan yang ketiga Allah Allah berfirman kepada Yaakob bersiaplah pergilah ke battle tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esok kakakmu lalu berkatalah Yaakob kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu marilah kita bersiap dan pergi ke battle aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempoh berarti Yaakob itu kembali ke battle lagi karena apa karena janji Tuhan yang pertama akan dia genapi lewat Yaakob diutus dari Laban datang ke battle untuk mempersembahkan mezbah memuji dan memuliakan kepada Allahnya saudara yang dikasih oleh Tuhan kuncinya adalah apapun yang dikatakan oleh Tuhan di dalam mimpi dan penglihatan yang asli pasti terjadi yang tidak terjadi berarti itu palsu dan diberitakan oleh nabi nabi yang palsu saudara kita akan berjumpa kembali pada video yang lain pada bagian yang keempat pada hari Senin nantikan jangan sampai ketinggalan shalom Tuhan Yesus memberkati amin